Mikael Krak Rockefeller, merupakan anak kelima gomendor New York era 1759 hingga 1973, Nelson Aldrich Rockefeller, hilang secara misterius dalam misi penelitian suku asmat di perdalaman Papua. Pencarian besar-besaran ditakukan pada saat itu, namun hingga detik ini, setidaknya sampai video ini ditayangkan, sudah 62 tahun jasad Mikael tidak pernah ditemukan. Perjalanan awal pengguna lulusan Harvard itu ke tanah Papua, berawal pada tahun 1961. Saat itu Mikael bergabung dalam rombongan ekspedisi Harvard P.W.D. Expedition, yang melakukan penelitian tentang kehidupan orang-orang Dani, di Lembah Balium Pembunungan Jaya Wijaya pada bulan Maret tahun 1961. Selama ekspedisi, Mikael bersama temannya Samuel Putnam, yang juga merupakan alumni Harvard, mendapat informasi mengenai seni ukir suku asmat yang unik dan luar biasa. Keduanya sangat tertarik dengan seni ukir tersebut dan ingin melihat karya manusia perdapan batu tersebut secara langsung. Kemudian, keduanya memutuskan untuk meninggalkan sementara, tim ekspedisi menuju ke arah selatan, tempat tinggal suku-suku asmat. Singkat cerita, pada tanggal 10 Juli 1961, setelah menjelajahi wilayah suku asmat dan mengumpulkan beberapa seni patung dan ukiran-ukiran, Mikael dan Samuel memutuskan untuk meninggalkan asmat, dan kembali bergabung dengan Harvard BPD Expedition di Balium, yang bekerja hingga awal September, dan kembali ke Amerika ke arah ekspedisi diakab selesai. Namun, tidak berselang lama setelah kembali dari suku perdanaan Papua, Mikael memutuskan kembali ke asmat Papua pada akhir bulan September tahun 1961, untuk misi khusus membuat dokumentasi sekaligus mengumpulkan ukiran suku asmat untuk Museum Primitive Art New York ayahnya. Diketahui, setelah Mikael sampai di wilayah asmat Papua, awalnya ia menjelajahi kampung-kampung di ujung sungai sungai yang mendekati pantai selama kurang lebih 2 bulan, menggunakan perahu selit yang diberi mesin tempel. Menurut berbagai sumber, setelah menjelajahi kampung-kampung, Mikael melanjutkan perjalanannya kembali pada 18 November. 1961, bersama antropolog Belanda René Wessing menggunakan perahu mesin. Namun, perjalanan ini menjadi perjalanan terakhir pemuda berkacamata ini untuk menjelajahi kehidupan suku-suku kedalaman di seluruh dunia. Karena dalam perjalanannya, menjelajahi suku asmat bersama antropolog Belanda, perahu yang mereka tumpangai terbalik, dan mesin kapal mati. Mengutip dari laman CBS News, Wessing mengatakan saat kejadian kapal terbalik, Mikael berenang ke pantai menggunakan dua kaleng bensin kosong yang diikatkan ke pinggangnya. Namun, semenjak kejadian itu, Mikael Clark Rockefeller, anak miliader Amerika dan juga cucu raja minyak Amerika ini, tidak ditemukan keberadaannya. Banyak versi yang menyebutkan kalau Mikael kelelahan, tenggelam, hingga dimakan binatang buah seperti buaya atau ikan hiu saat berenang. Namun, versi keterangalkan Karp of Man, dalam tulisannya yang berjudul, Sevek Harvest, A Tale of Carnivalism, Colonialism, and Mikael Rockefeller, Tragic Quest for Primitive Art, menjadi yang paling populer pada saat itu, bahkan hingga saat ini. Dalam tulisannya, Hofman menilai, Mikael berhasil mencapai pantai, tetapi akhirnya dibunuh dan dimakan oleh suku asmat, karena suku asmat menganggap kanibalisme dan perburuan kepala sebagai praktik yang sakral. Ditambah lagi, Mikael melakukan perjalanan saat tradisi kanibalisme tengah marak-maraknya di suku berdalaman, terutama yang ada di desa Otsanep, desa yang dekat dengan tempat karamnya prahuyo dinaiki Mikael. Desa Otsanep menjadi salah satu desa yang mempaktikan kanibalisme. Hilangnya Mikael di pedalaman Papua pada saat itu, menghebohkan seluruh dunia. Pencarian besar-besaran yang melibatkan negara-negara besar dilakukan menyisir daerah hilangnya Mikael. Saat itu, Gubernur Pieter Pruatel, yang mewakili pemerintah Belanda, langsung menerjunkan perahu rescue, pesawat, marinil, helikopter, dan kesatuan polisi untuk mencari remanda berkacamata pewaris perusahaan minyak terbesar di Amerika itu. Bersama Australia, Belanda menyisir daerah sepanjang pantai, tempat diduga hilangnya Mikael. Selain Belanda dan Australia, Amerika Serikat yang kali itu dipimpin Presiden John F. Kennedy, juga menawarkan bantuan sebanyak-banyaknya untuk menemukan Mikael. Tak tanggung-tanggung, pemerintah Amerika Serikat melalui Armada ke-7 menawarkan bantuan berupa pesawat dan kapal kargo. Tidak hanya negara besar yang ikut mencari Mikael, barga lokal yang berjumplah kurang lebih 5.000 orang ikut menyisir rawa dan pohon bakau di semacam pantai untuk mencari Mikael. Hilangnya Mikael menguat sang ayah yang saat itu menjabat sebagai gubernur New York, menyewa Boeing 707, dan terbang bersama tentara untuk mencari Mikael yang hilang di pedalaman Papua. Namun, setelah 10 hari pencarian yang melelahkan, akhirnya pencarian dihentikan. Kemudian, setelah pencarian besar-besar yang tersebut dilakukan, berdasarkan hukum Amerika, Mikael Krak Rokofeller ini telah meninggal dunia pada tahun 1964. Hilangnya Mikael Krak Rokofeller hingga saat ini masih menjadi misteri. Namun, ada teori yang mengatakan kalau Mikael masih hidup dan memilih untuk berbaur, tinggal, dan menetap dengan Soekadibal yang dirumorkan telah memakannya. Teori ini berdasarkan rekaman video dokumenter yang tidak sengaja ditemukan oleh seorang sutradara bernama Fraser Heston pada tahun 2008 di sebuah gudang yang berada di New England, Amerika Serikat. Video tersebut menceritakan kisah hilangnya Mikael Rokofeller yang ketahui membuat video dokumenter ini sebenarnya adalah filmin Macelin pada tahun 1968. Saat itu, Macelin ingin membuat sebuah film dokumenter yang menceritakan tentang hilangnya Mikael di Asmat, Papua. Namun, untuk membuat sebuah film dokumenter tersebut, Macelin tidak memiliki cukup rekaman untuk membuatnya. yang akhirnya video dokumenter tersebut oleh Macelin disimpan selama 40 tahun dan kemudian ditemukan oleh Fraser Heston. Pada saat Fraser menemukan potongan video dokumenter milik Macelin, barulah kemudian Fraser menyempurnakannya dan dijadikan sebuah film dokumenter yang berjudul The Search for Mikael Rokofeller yang rilis tahun 2011 silam. Namun menariknya, dalam salah satu cuplikan di film tersebut, menampilkan seorang pria kulit putih berjanggut sedang menggunakan kano Rahu Dayung bersama orang-orang suku pedalaman. Pria kulit putih misterius tersebut terlihat menjadi satu-satunya dalam cuplikan film tersebut. Untungnya pria misterius tersebut tentunya menimbulkan spekulasi baru perihal kilang Mikael di Asmat, Papua. Bagaimana pendapatmu? Tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!